Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan membuat konten khusus Yang membahas tentang baterai LXT Produk China Kenapa saya membuat konten ini? Karena memang setelah saya melihat Video review Izumi 130 Mix 130 yang kemarin 2 hari lalu Yang ada giveaway Saya meminta anda waktu itu untuk menulis kesan-kesan anda Dalam menonton di abang-abangan channel Mungkin kalau saya bisa presentasikan Sebagian besar yang menonton di abang-abangan channel ini Para pemula Sehingga saya merasa perlu untuk membuat konten-konten yang khusus untuk pemula Karena biasanya konten-konten yang teori ini Yang mendasar ini Konten-konten dasar pemula ini Biasanya saya jadikan satu Dengan review power tool Misalnya saya sedang mereview Xenon ini misalnya Kemudian nanti saya selipin Misalnya tata cara mengebor yang benar Tata cara menyekrup yang benar Tapi mungkin saja saya khawatir nanti Di situ pas lagi kebetulan anda skip Atau anda cepetin Yang akhirnya pesan itu tidak sampai Jadi saya merasa perlu untuk membuat konten yang khusus Untuk pemula yang seperti ini Misalnya untuk yang sekarang saya akan membahas masalah baterai Kemudian nanti ke depannya Ya mungkin dalam 2 bulan ke depan Saya akan lebih banyak konten-konten Untuk para pemula dulu Ya misalnya ada yang sudah expert Yang sudah ahli Silahkan anda skip saja Tinggalkan saja videonya Anda bisa menonton video-video yang lain Oke guys kita akan langsung untuk mereview Yang pertama adalah Molar Xenon 4 Amper Nagawa 4 Amper Nagawa 6 Amper Xenon 1,5 Amper Dan baterai Kamole Di era sekarang kita banyak sekali dibanjiri Dengan produk-produk power tools Generic Kelas-kelas Generic yang berharga murah Dan ini kebanyakan menggunakan baterai berjenis LXT semacam ini Slotnya itu sama persis dengan slot baterai Tipe LXT Makita 18V Nah ini yang membuat power tools ini sangat booming di pasaran Karena untuk baterainya ini bisa saling bertukar Sehingga banyak sekali pertanyaan kepada saya Baik WA maupun komen Ya ini biasanya para pemula Bang bisakah power tools merek Xenon atau merek Molar Memakai baterai merek A, merek B, merek C Merek CLD misalnya, merek Nagawa misalnya, merek Kamole misalnya Gitu loh Karena baterai ini bisa saling bertukar Tentunya bisa Padahal di setiap review juga saya sudah sering katakan Bahwa LXT Makita itu seperti inilah kira-kira Untuk rentang harganya juga sangat berdekatan ya Sangat kompetitif itu warganya itu Saling berkompetisi Ada yang murah, lebih murah lagi Ada yang lebih murah, lebih murah lagi Yang akhirnya mungkin juga membuat bingung Anda semua Khususnya para pemula Kenapa? Kita lihat di pasaran misalnya Ada sebuah baterai tertulis 36V Ya kan? Baterai 36VF Atau misalnya 88VF Atau misalnya 48VF Yang akhirnya jadi salah tafsir Wah hebat banget ini baterai 48V Wah hebat banget ini baterainya sampai 88V Nah ini mungkin yang saya merasa perlu untuk membuat konten edukasi yang semacam ini Sebelum saya menjawab itu Saya akan lihat dulu dari masing-masing baterai ini Molar Molar itu dijual baterainya kalau nggak salah di harga 300an ribu ya Tapi agak jarang baterai molar ini dijual satuan Seringnya jadi satu dengan power toolsnya Ini tertulis 4Ah 20V Xenon untuk yang sekarang tertulis 20V Dulu Xenon bertuliskan 18V Ya ini 4Ah Sementara Nagawa Nagawa itu bertuliskan di labelnya ini 21V 4Ah Jadi masalah penulisan baterai ini juga yang akhirnya banyak membingungkan Anda Khususnya para pemula Karena sering juga Anda juga sering bertanya Bang saya punya bor Xenon itu 18V Baterai bawaannya Kemudian baterai ini sudah rusak Sudah setahun lebih Saya akan mengganti baterai Apakah bisa menggunakan baterai JLD Yang tertulis 48V Nah itu juga jadi pertanyaan akhirnya Kemudian apakah bisa menggunakan baterai Xenon yang 20V 20V Apakah bisa menggunakan baterai molar Ya tentu bisa Ya tentu bisa Kenapa? Karena pada dasarnya Baterai-baterai jenerik yang digunakan pada power tools produk China ini Menggunakan baterai Cell baterai 18650 Itu adalah tipe baterainya Yang di baterai tersebut mempunyai voltage-nya di 3,7V Ya semuanya sama 3,7V Yang kamu oleh juga sama Yang berharga paling murah ini kan sekarang kamu oleh Juga sama 3,7V Yang membedakan adalah kualitas dan ampere hour-nya Atau kapasitasnya Apa itu ampere hour? Ampere hour itu adalah kapasitas Atau daya tampung dari baterainya Satuanya adalah ampere hour Berapa jam baterai ini bisa digunakan untuk power tool Nah itu ampere hour kira-kira Semakin tinggi ampere hour Akan semakin lama penggunaan baterai ini pada kotless Ya pada peralatan kotless-kotless ini Saya mulai mengidentifikasi baterai pada molar Molar 20V 4 ampere hour Untuk BMS-nya ini menggunakan 3 MOSFET Untuk molar Molar ini terdiri dari 10 sel Untuk satu selnya itu Mempunyai kapasitas di 2 ampere hour Sehingga 2 ampere Di paralel totalnya menjadi 4 ampere hour Itu untuk molar Kalau kita lihat seperti ini Antara molar dan xenon Itu sepertinya sama Ini adalah xenon Xenon juga 2 ampere hour Dihubungkan secara paralel Sehingga totalnya adalah 4 ampere hour BMS-nya juga sama Ya sama-sama menggunakan 3 MOSFET Antara xenon dan molar Jadi real di 4 ampere Artinya spek yang tertulis di casing dari baterainya ini Dari labelnya ini adalah sama Sesuai dengan isinya Kemudian saya akan beralih ke Nagawa 4 ampere hour Ini Nagawa Ada 2 macam Yang pertama adalah Ini Nagawa 4 ampere hour Bawaan dari power tools Bawaan dari bornya Ini adalah NCB-22 Yang sekarang lagi viral juga itu Lagi gaib unitnya Terdiri dari 2 MOSFET Kemudian untuk baterainya Ternyata itu hanya di 1800 mAh Yang artinya kalau dikalikan 2 Karena ini dihubungkan secara paralel Menjadi 3,6 ampere hour Bukan 4 ampere hour Tetapi 3,6 Untuk Nagawa yang tertulis 4 ampere hour Kemudian beralih ke Nagawa 6 ampere MOSFETnya sama 3 ya Jadi MOSFETnya itu beda Untuk BMSnya Kalau Nagawa yang 6 ampere hour MOSFETnya 3 Sementara yang 4 ampere hour MOSFETnya 2 Dan sel baterainya juga berbeda Sel baterai pada Nagawa yang tertulis 6 ampere Ternyata menggunakan sel baterai yang Masing-masing di 2 ampere Sehingga totalnya menjadi 4 ampere hour 4 ampere hour Untuk Nagawa yang tertulis 6 ampere hour Sebelumnya saya pernah buat konten video Yang membahas tentang baterai Nagawa Yang bertuliskan 8 ampere hour Tapi setelah kita bongkar Ternyata tertulis di sel baterainya adalah 6 ampere hour Secara total Jadi ini menurut saya Di bawah spek yang tertulis Untuk isi di dalamnya Untuk Nagawa ini Untuk xenon Oke sesuai Untuk molar sesuai Kita lanjutkan ke xenon Yang 1,5 ampere hour tertulis Ini biasanya menjadi Bawaan Baterai bawaan dari Power tool-power tool produk xenon Misalnya jigsaw portless Kemudian xenon yang seperti ini Ini juga menggunakan baterai 18 volt 1,5 ampere Untuk penjelasan voltase nanti setelah ini ya Nah ini ada yang aneh lagi nih xenon Tentu saya ini aneh nih Kadang-kadang xenon molar ini terlalu low profile Kalau dilihat disini Ini 1,5 ampere Tapi ternyata sel baterainya Adalah 2000 mAh Alias 2 ampere hour Ini single Satu baris Sehingga ini memang kapasitasnya 2 ampere hour Saya sering menggunakan xenon cordless ini Paketannya adalah menggunakan baterai yang seperti ini Tertulis 1,5 ampere Tetapi kalau saya pakai untuk keperluan hobi saja Potong-potong pipa pipa pipisisi Misalnya potong-potong multiplex tipis Ini awet Kadang-kadang saya Saya mikir Kok awet Padahal cuma 1,5 ampere Tapi ternyata setelah saya bongkar hari ini Ini isinya 2000 mAh Yang artinya 2 ampere hour Jadi mungkin ke depan Barangkali xenon dan molar Ya menuliskan Gak apa-apa Apa adanya saja Tulislah 2 ampere hour Karena memang ini di atas spek ternyata Ini 2 ampere hour Bukan 1,5 ampere Sekalian lah ini gak usah 18 volt Tulis saja 20 volt Sehingga seragam Ya kan Sementara brand lain Rebranding yang lain Untuk penulisan spek ini Sukanya di atasnya Ya contoh misalnya Nagawa ini Ini 4 ampere Ditulis 6 ampere Ditulis 6 ampere Ini 3,6 ampere Ditulisnya 4 ampere Lah kok ini xenon malah di bawahnya Xenon yang ini juga yang kemarin-kemarin Selalu di bawahnya 18 volt Padahal 20 volt Padahal 4 ampere hour Ini baru tulisan pada sel ya Itu akan saya Mudah-mudahan ke depan Di review-review selanjutnya Saya bisa Membongkar ya Ini Menggunakan sebuah alat Ini kita lepas sel baterainya Kemudian kita ukur Bener gak ini yang tertulis 2000mAh ini Ada itu nanti di tampilan LCD-nya Saya nanti lagi akan beli Nanti penumpannya ya Untuk konten-konten berikutnya Kemudian Kamole Untuk BMS-nya Ini mosfetnya 2 Tertulisnya untuk selnya itu 2000mAh Berarti ini 2 ampere Jadi ini sebenarnya sama dengan ini Sama dengan xenon Mungkin yang membedakan adalah Kualitas selnya Mungkin yang membedakan hanya Di kualitas baterai antara Baterai produk Kamole Dengan produk xenon Yang saya rasa Dari pengujian-pengujian yang kemarin Untuk Kamole yang baterai ini Terasa cepat habis Dan tenaganya kurang maksimal Tapi saya gak nyalahin Kenapa? Harga power toolsnya sangat murah Ya kan? 300 ribu Dapat baterai 1 Dapat charger Dapat bore impact 300an ribu Grinda 400an ribu Dapat baterai 1 Dapat charger Ya kan? Ya gak nyalahin Namanya harga murah Tentu harus ada yang dikorbankan Supaya harganya bisa masuk Jadi mungkin Mungkin Kamole Agak mengorbankan Kualitas dari sel baterainya Tetapi Untuk produk Kamole Untuk mesinnya sih ya Untuk power toolnya sih Saya bisa katakan bahwa Itu sejajar dengan Tipe-tipe rebranding lainnya Malah untuk tipe-tipe tertentu Malah di atasnya Juga banyak pertanyaan dari Anda Seperti ini Bang Apakah merek baterai LXT ini Juga berpengaruh kepada Performa dari power toolnya? Jawabannya Ya Sangat berpengaruh Bahwa performa power tool itu Juga berpengaruh Dari Kualitas BMS Baterai Management System Dan kualitas sel baterai Yang digunakan Buktinya apa? Kemarin Waktu saya menguji Kamole impact run Mesin pembuka baut Yang tipenya 520 nm itu Tipe B Yang pertama Menggunakan baterai Kamole ini Hanya mampu membuka Di maksimal 400 nm Sudah Luar biasa Susah Ya Dengan baterai bawaan Ya maklum nih Harganya paling 100 Lebih sedikit Kemudian akhirnya Saya ganti dengan Baterai produk Xenon ini Dan ternyata bisa membuka Sampai dengan 550 nm Ya Saya tes di 450 nm kebuka Di 500 nm kebuka Di 550 nm kebuka Dengan menggunakan Baterai Xenon ini Jadi Penambahannya ya Luar biasa Bedanya ya Lumayan banyak Antara Menggunakan Baterai Kamole Dan menggunakan Baterai Xenon Ya itu yang Tadi saya suka bilang Uang takkan pernah Berdusta Oke guys Jadi saya garisbawahi Bahwa baterai berharga Jenerik Yang tipe-tipe elektris Semacam ini Biarpun tertulis 20 volt 20 volt 21 volt 18 volt 18 volt Itu adalah sama Kenapa Karena menggunakan teknologi yang sama Mungkin menggunakan BMS yang sama Dan menggunakan Tipe baterai yang sama Yaitu Baterai sel baterai ini Bertipe 18650 Yang mempunyai Voltase sel baterainya Di 3,7 volt Sekarang kita akan ukur Untuk Voltase dari baterainya Apakah benar 20 volt Tertulis 21 volt Untuk molar Molar tertulis 20 volt Kemudian Xenon Ini semuanya Habis di charge guys Sama Di 21 volt Kemudian Nagawa Nagawa di 20,6 volt Nagawa yang 4 ampere 20,6 Kemudian Nagawa yang 6 ampere Hour tertulis di 21 volt Xenon 18 volt Tertulis Xenon 18 volt Kita ukur di 20,3 volt Kemudian Kamole 20,4 volt Kamole Walaupun tertulis 18 volt Jadi hampir semuanya ini Di atas 20 volt Kenapa Akhirnya Para produsen power tool ini Menuliskan 18 volt Makita juga menuliskan 18 volt Di watt untuk setahun yang Kemarin-kemarin Setahun ke bawah Itu juga menuliskan Baterai itu tertulis 18 volt Tidak 20 volt Tapi ada juga sebagian yang menulis 21 volt Saya akan gambarkan seperti ini Ini adalah Gambaran sebuah Baterai Ada 5 1,2,3,4,5 Baterai ini Untuk satu baterai ini Voltasenya 3,7 volt Kemudian kita kalikan 5 Itu jatuhnya di 18,5 Duh dari Kamole Telepon guys Kamole China Lagi telepon terus Sehingga Satu sel ini Kita kalikan 5 Karena ini disusun secara seri Jatuhnya di 18 volt Ya Dijejar sampai 5 gitu Secara seri Sehingga Voltase itu Tinggal diakumulasi Tinggal ditambahkan 3,7 Tambah 3,7 Tambah 3,7 5 baris Menjadi 18,5 volt Sorry 18,5 volt Ini Kalau mengacunya ke spek Spek pada Baterai berjenis 18,650 Ini sel baterai 18,650 Tapi pada prakteknya Untuk baterai berjenis Seperti ini 18,650 ini Kalau setelah di charge Penuh Itu bisa tembus Sampai ke 21 volt Makanya Nagawa menuliskan 21 volt Dengan PD Atau mungkin Molar Xenon Menuliskan 20 volt Di Volt juga sekarang Menuliskan 20 volt Tidak 18 volt Walaupun memakai Baterai yang sama Kemudian Nagawa 21 Kalau kamu boleh Dan Xenon yang ini Masih tertulis 18 volt Tapi intinya sama Jadi Voltase baterai ini Pergerakannya itu Antara 18,5 Sampai 21 volt Power tool Coatless Bekerja secara optimal Itu juga Direntan Voltase ini Kalau sudah Di bawah 18 volt Itu sudah mulai Agak Agak loyo Agak loyo Terasa itu Sehingga Itu sudah mulai Waktunya di charge Kalau sudah di bawah 18 biasanya Kemudian Kalau ampere hour Itu Paralel Berarti Di kali 2 Kalau misalnya Satu sel baterai ini 2000 mAh Atau 2 AH Tumpuk 2 Berarti 4 AH Tetapi Kalau voltase Itu Di seri Total serinya 18,5 Walaupun paralel Sampai Tumpukannya Sampai 5 5 Sekarang banyak Baterai-baterai Modifikasi Ada yang Sampai Tumpuk sampai 4 Tetap Jatuhnya Di 18,5 Sampai dengan 21 volt Kan sekarang Banyak tuh Teman-teman juga Suka pada Modifikasi Ditambah lagi Di seri Dan di paralel Sehingga Amper hour-nya Akan bertambah Supaya Angka ini Pengalinya menjadi Kalau ditumpuknya 4 Berarti 2 kali Tumpukan 4 Totalnya menjadi 8 AH Jadi Kalau sebuah Baterai Produk China Menuliskan 88V 88V 48V Atau 36V Nalar saya Tidak masuk Logika saya Tidak bisa Mau dari mana Cara ngitungnya Uang susunan Baterainya sama Tumpuk 2 Secara paralel Lalu di seri Sebanyak 5 cell Kalau 5 cell Dikaliin Cuma ketemunya Ke angka ini Tidak ada itu Baterai sampai 48V Untuk kelas Seperti ini Kecuali Flexvolt Produk dari Dewalt Namanya aja Flexvolt Flex itu Mungkin ya Mungkin itu Flexible Dia bisa variable Tergantung kebutuhan Power toolnya Jadi bisa sampai Antara 20V Sampai dengan 60V Ini untuk Dewalt Hanya Dewalt Yang mempunyai itu Tapi ini juga Jangan salah kaprah Tertulisnya kan Kalau flexvolt Baterai itu 9Ah Bukan 60V Sebanyak 9Ah Tidak Pada prakteknya Hanya 3Ah Untuk penggunaan Di 60V Tapi kalau penggunaan Di 20V Itu bisa sampai 9Ah Ini nanti lagi Di video-video Konten berikutnya Saya akan membahas juga Mengenai Baterai Flexvolt Produk dari Dewalt Karena Kalau dijabarin lagi Ke flexvolt Wah itu bisa 3SKS lagi 3SKS Kali 45 menit Ya hampir 2 jam Perkuliahan umum 3SKS Kita Yang ini dulu aja Yang baterai Cenderik dulu aja Ini nanti dulu Flexvolt Nanti dulu Itu bisa Bisa panjang Urusnya nanti Lama Jadi sudah terjawab ya Bahwa baterai itu Untuk produk-produk Yang seperti ini Itu voltasenya Hanya direntan 18 Sampai dengan 21 Dan merek Apapun Selama slot Baterainya sama Itu sama Gerindah Senon Ya Menggunakan Baterai Senon Tidak Menggunakan Baterai molar Bisa Karena slot Baterainya sama Kemudian Menggunakan Aduh ini Dibongkar ya Kemudian Baterai nagawa ini Kita pakai Di senon Sudah bisa Hati-hati guys Jangan kebalik ya Jangan tiru nih Kalau anda belum Terbiasa Bongkar-bongkar Begini ya Bisa Pakai kamole pun Pake kamole pun bisa Inilah Memang keunggulan Baterai-baterai China Yang LXT Jadi bisa saling bertukar Antara Baterai power tool Merk A Merk B Merk C Merk D Jadi yang perlu kita garisbawahi Di konten video ini Yang pertama Itu adalah Baterai LXT Berjenis seperti ini Yang 20V 18V 21V Sama Rentannya Antara 18V Sampai dengan 21V Kemudian Untuk masing-masing Merk Biasanya punya Cara yang berbeda Dalam pencantuman Di labelnya Ada yang Memang Real Seperti molar ini Menuliskan 4A Kemudian Senon ini Real Menuliskan 4A Nagawa Selalu di bawahnya Untuk Realnya Yang 4A Realnya Nagawa ini Di 3,6 Kemudian Nagawa 6A Realnya Di 4A Nagawa 8A Realnya Di 6A Saya sudah pernah bongkar Di konten-konten sebelumnya Kemudian Kalau Yang Kamoleh Malah tidak ada tulisannya Tetapi Kalau lihat di sel baterainya Tertulis 2A Untuk yang Single Yang satu Seperti ini Yang kecil Untuk senon Ternyata Senon 18V Ini Malahan 2A Bukan 1,5A Kalau kita lihat Sel baterainya Misalnya baterai Tertulis 48VF Ya mungkin ini sih Trik jualan aja Trik jualan Ada sebagian orang Menganggap bahwa Ini adalah tipe Tipe baterai Atau tipe power tool Ada Karena ada tulisannya 48VF Ada juga tertulis 88VF Ada juga 36VF Ya Macem-macem nih Namanya trik jualan Saya gak tau ini Kok bisa seperti ini Mengalikannya bingung saya Nelar saya gak masuk Untuk tipe-tipe yang kayak gini nih Kalau memang ini akan diterjemahkan sebagai voltase Gak ada Kecuali D-Walt Kecuali D-Walt Flex Volt Itu 60V 60V Betul Kenapa? Karena BMSnya itu Canggih Dia bisa men-switch Secara seri Juga bisa men-switch Secara paralel Sehingga ada variable voltase Di situ Antara 20V Sampai dengan 60V Tapi itu teknologi mahal Gak mungkin diaplikasikan Di power tool Power tool yang berharga murah Gak akan masuk harganya guys Gak akan masuk Satu baterai Flex Volt D-Walt itu Seharga 3 juta Maling murah Di 2,5 2,6 juta Sementara baterai-baterai yang seperti ini Dijual hanya di harga 200an ribu Gak akan masuk Jadi kalau Anda melihat baterai Atau akan membeli baterai Karena tergiur Wih 88V Itu lu lihat Di marketplace Tokopedia Wah 88V Ini mesti powernya besar Gak juga Karena gak akan jauh Dari 18V Sampai 21V Ini saja yang dipegang Gak mungkin Kemudian juga banyak pertanyaan Dari teman-teman semua Bang Lebih aman itu Untuk menyimpan power tool itu Baterai ini Posisi nempel di power toolnya Seperti ini Nempel terus Atau dilepas Saya Saya gak bisa menjawab detail Kalau itu ya Karena memang belum ada pengujian Secara ilmiah Bahwa pemasangan baterai Yang terus menerus Seperti ini Akan merusak power toolnya Atau merusak baterai Belum akan Selama ini Selama ini saya menyimpan Yang menempel terus Ya ada Yang saya lepas Ya ada Ya suka-suka aja Yang pasti Satu hal yang harus diingat Jangan biarkan Baterai itu kosong Terus disimpan lama Itu alamat tuh guys Gak lama rusak Jadi kalau Anda Mau menyimpan lama Power tool cordless itu Usahakan charge dulu Hingga penuh Kemudian baru Anda simpan Mungkin sebulan Dua bulan Karena kesibukan Anda Anda cek lagi Anda memang Mesti punya Mesti punya Multitester Banyak kok Yang harganya 50 ribu Ya ada Nanti cek voltasinya Kalau sudah mulai Di bawah 18 volt Segera charge Baru Anda simpan kembali Itu yang penting Oke guys Demikian video Pembahasan mengenai Baterai-baterai LXT Berharga jenerik Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Agar channel ini berkembang Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh